Iran menggunakan drone kamikas dan beberapa jenis rudal balistik jarak jauh untuk menyerang Israel pada Sabtu 13 April. Setidaknya ada 300 drone dan rudal yang ditempatkan sebagai aksi balas dendam ke Israel. Menurut Pasukan Pertahanan Israel IDF Serangan Dahsyat Iran, melibatkan 17 drone, lebih dari 30 rudal jelajah, dan lebih dari 120 rudal balistik. Sayangnya, militer peheran tidak memberikan banyak rincian tentang senjata apa saja yang digunakan dalam serangan tersebut. Sementara media Iran Observer mengunggah detik-detik rudal kaliber jarak menengah Heibar Sekan bermanuver di wilayah Israel. Rudal tersebut mampu menjangkau Israel dan dengan gesit bermanuver menembus sistem pertahanan udara atau Iran Domisionis. Serangan rudal Heibar Sekan Iran pun mampu meladakkan dan membakar satu wilayah di Israel. Terlebih rudal balistik itu dilaporkan memiliki muatan setengah ton. Namun hingga saat ini video tersebut belum mendapat konfirmasi dari pihak Iran maupun Israel. Dikutip dari kompas.com, rudal ini menjadi salah satu proyektif tercanggih Iran lantaran jangkauan dan akurasinya. Rudal ini memiliki jangkauan 1.450 km, yang artinya dapat menjangkau Israel ditembakkan dari Iran. Heibar Sekan menonjol dibanding persenjataan Iran lainnya, lantaran hulu ledaknya bisa gesit bermanuver. Kondisi itu karena sirip aerodinamis kecil untuk menghindari setidaknya beberapa sistem pertahanan udara tradisional. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.